Maka itu ada dokumen-dokumen negara juga Sebelum Mas Amin Nyambut ya Atau pasti dia nyambut sih Oh Dia mau ketawa loh Maksudnya Maksudnya enggak Jadi sebagian teman-teman di Jamaica kok Pokoknya mereka Sampai hari ini yang penting dokter belum diledakan Tuh Dan tidak ada yang akan diledakan Nurul Berarti Pokoknya proses senjata apapun Itu pasti ada jin dan setannya gitu Benar-benar Kemudian lagi ya Oh banyak Nukril Nuk...Nik nih Nukril Tuh Booster yang nantar tangani Tapi yang gagas load deh Yang biaya yang pertama juga load semuanya Terus terang aja Anak-anak STM di Jamaica itu Sekarang lagi giat-giatnya tawuran loh Gitu Maksudnya Maksudnya Selamat pagi Hari ini saya dan Wanda Setelah 5 tahun Akhirnya kita ketemu pemimpin kita Halo Halo Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mulia Jaya Jaya Terus terang Benar Benar Saya ditugasin ya Di Alaska Selama 5 tahun Oleh Lord ya Kalau anda di Kebetulan saya dapat tugas langsung dari Lord Itu Megang Kerjasama bilateral dengan negara Jamaica Ya Tapi sebelum itu Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Betul Untuk Lord Karena sudah ditobatkan menjadi Bapak perdamaian dunia Itu Bagaimana Lord Mekanis punya Lord Rangga bisa dinobatkan seperti itu Karena kan saya lagi tugas Ya Alaska Saya nggak tahu Terima kasih Kaitan dengan persoalan ini Perjalanan panjang ya Panjang Lo juga tidak penyangka-sangka Tidak penyangka-sangka Tidak penyangka-sangka Tidak penyangka-nyangka Yang diubaskan di Jamaika Ya Beliau beliau ini orang-orang hebat ya Orang-orang hebat Jadi Jangan kira bahwa di Indonesia tidak banyak orang hebat Ternyata banyak orang-orang hebat Beliau beliau ini orang-orang top Ya Apalagi sekarang Rupanya lagi tergarap Sisi Setelah aplikasi sana diharapkan dari Alaska kah Dari Jamaica kah Coba aplikasi ekonomi yang di sana Memungkinkan tidak dilakukasikan kepada aplikasi pada sisi Indonesia ya Dengan kita yang tercinta Untuk persoalan-persoalan UKMA Apakah persoalan-persoalan mengatas lah juga nggak apa-apa Apakah nantinya Afamar ada di sana Atau bagaimana Ya Anggapan udah di sini Enggak, kalau misalnya kita terapin di Jamaika gitu kan Enggak ada masalahnya Enggak saja Tapi nanti dengan menggunakan yang baru aja Oh iya Tapi saya kembali lagi dalam 5 tahun lho Kalau kaitan yang tadi Yang apa Itu tadi sudah lah ya Bahwa itu adalah merupakan Mungkin Hadiah buat kita semuanya Sebagai Bapak Pertamaian Dunia Itu adalah Untuk hadiah kita semua Sebagai warga bumi Karena mungkin tidak ada lagi bahwa Di dalam dunia tiga ini Tidak ada boleh negara manapun Atau berita Manapun yang berat Tidak boleh Perang semuanya harus dihapuskan Harus dihapuskan Di dalam doa Dekati waktu Kini dan esok Ya betul Lho Lho Tapi saya penasaran tuh lho 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 karena tanjus di atas gitu ya berkotong dikasih Hercules juga tuh, kita lebih sakti harusnya ada yang lebih sakti kalau Hercules sama Gajah Madan sakti apa itu loh ya kalau Hercules dengan Gajah Madan sakti dan sakti itu kan ada di jamaannya sekarang juga bisa aja beliau ini jadi orang sakti sekarang atau anda bisa jadi orang tersakti sekarang tapi kalau misalkan di apa sih namanya istilahnya kalau apa ini jamaica masih ini iya bukan maksudnya kita kan berdua ada di bawahnya Kabinetnya Lord kalau salah satunya itu ada Gatot Kaca kira-kira lo mau taruh dimana tuh Gatot Kaca Gatot Kaca itu kan filosofi oh filosofi filosofi Gatot Kaca itu yang bisa diteladarin oleh kita satu contohnya ada Arjuna nih sekarang nih di sini ada Gatot Kaca nih di mana di Indonesia maksudnya sekarang di ruangan ini Bima dateng nih ini di Bima nih karena kecil ya ini ada lagi oh gitu ada ini ada Arjuna dateng ini Arjunanya di dateng nih bener-bener masih dapet cari cinta gue tapi balik lagi banyak yang nitip pertanyaan nih loh dari rakyat Lord di Alaska iya gimana coba Alaska aja tadi kan di jamaica tapi Pak Rico tolong dong disampaikan dulu di sini untuk sarapan nasi uduk agak sulit bawang gorengnya betul kira-kira ada solusinya karena mungkin dingin kali di Alaska ya iya karena bawang juga itu kan tertumpu ada pada mesin tubuh yang paling terbaik sebagai bawang Indonesia di dunia di dunia bawang itu terbaik di Indonesia dan kemudian 70% produksi bawang merah itu ada di Indonesia itu ada di brebes bawang brebes ya berbanggal orang brebes bener ya kalau cerita bawang merah itu 70% di Indonesia 30% adalah terbagi beberapa negara kayak Mumbai itu 30% nya ya jadi bawang nih cinta bawang nih misalkan dengan kondisi sekarang di tanah air kita yang jelas justru Lord sudah merancang sampai tahun 2045 ya 2045 bahwa Indonesia menjadi satu negara terkuat di alidaya dalam bidang pangan dan roti kultura lagi salah satunya itu bawang merah itu punya bawang merah itu bisa juga dijadikan satu produk ya yang bisa menguasai dunia dan yang paling eloni sekarang adalah di pasar global apakah mau di Alaska apakah mau di Jamaica dan juga yang lain-lain sekarang produk-produk global dalam artian commodity ternyata semuanya dikuasai oleh negara asing yang lain sementara di tanah kita ini tidak memiliki satu pun commodity lain contoh dari CPO oleh Malaysia kopi oleh Jerman semua semua dari sini karet Malaysia kemudian palamija dalam artian bumbu-bumbu oleh India pasal ini pasal ini kita jalan di sana produk kita tidak ada padahal semuanya produk dari sini berarti menang di label branding ini dari hukumnya ataupun mereka sebagai pelaku betul teman-teman di jamaica juga nanya nih lor mereka khawatir sama perang nuklir yang akan segera terjadi apa lagi ya kan sekarang ini lagi sekarang ini lagi COVID lagi apa kayaknya terus bilang tolong dong pariko ditanya ke laut ranga solusinya apa terhadap ancaman perang nuklir pertama kali laut ranga memperlakukan atas berlakunya revolusi sistem sistemnya yang harus revolusi kenapa laut memberikan diri memimpin berlakunya revolusi sistem di dunia ini itu laut yang memimpin ya iya pemimpinnya pemimpin besarnya itu laut untuk dunia ya berlakunya itu waktu itu tanggal 30 Juni saya deklirkan di tahun 2019 itu lokasi deklirnya diantara 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 oh gitu jadi laut merancang dalam arti semikian pada proses melihat situasi memperhatikan karena kita peduli kalau kita tidak ada orang segelitir manusia ataupun dalam satu kaum yang bisa mengubah situasi maka diwaktirkan dalam dekade waktu dunia tiga ini nuklir pasti diledakkan karena sudah lama diciptakan oleh 10 besar negara yang nuklir sementara orang santai-santai aja kok semua gak ada yang peduli melahir membanggarkan kepada semua orang-orang yang membuat negara-negara dengan triliunan dolar membuat itu nuklirkan gak ada yang peduli untuk nyetok-tok gimana gak ada itulah laut mampu menghalut menghendal itu untuk menjelesaikan bahwa nuklir tidak boleh tidak boleh diledakkan kalau sebelum pernah telepon putin gak semua oleh kepalaman negara saya berhubungan itu di sisi intelijen kami intelijen laut raga berhubungan semua itu laut ngobrolnya tiap telepon ya baik tiap telepon maupun lewat surat resmi maupun lewat isi media terus karya utara responnya ya pokoknya mereka sampai hari ini yang penting belum diledakkan dan tidak akan diledakkan berarti perkara misalkan orang kita atau rakyat kita mau menerima tapi harusnya semenjak laut bertitah kayak gitu harusnya gak ada nuklir sampai kapan sampai saat iya betul kalaupun nanti ada berarti Lord turun tangan iya sekarang turun tangan iya maksudnya kalau mereka misalkan melakukan dengan kawan nubil berarti kita tidak ada jadi debu dong semua berarti mereka tidak amanah kan sudah diamanahkan oleh Lord sebagai pemimpin the world revolution system the world revolution system itu menghindari revolusi sosial makanya tidak boleh diledakkan apapun senjata apa aja udah udah parkir semua itu senjata harus damai itu tidak boleh karena tidak boleh digunakan pokoknya pokoknya proses senjata apapun itu pasti ada jin dan setannya itu bener 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 diciptakan itu ini kan contoh beliau ini ini ya Bima bawaannya sekarang ada besar tembakan disini pasti itu mengenai orang beda bawa-bawaannya juga kebawaannya iya maksudnya pasti lah orang bawa senjata suatu juga beda dengan penanyaan betul bahwa ini dengan pakaian-pakaian ini tentara beda lagi ya ketika pakai pakaian olahraga beda lagi pasti itulah sistem hmm pakaian itu sistem lalu pakaian ee dari anda ini pakaiannya dengan kondisi begini pasti akan seperti ini pakaian pakaian olahraga tidak mungkin kemes tidak mungkin tidak ada sifat-sifat itu adalah berpakaian terhadap dari darah sebuah seandainya orang sudah tidak ada berpakaian seperti itu maka mungkin tidak akan ada perang itu maksud lu lihat ya iya artinya pakaian itu mempengaruhi perlakuan manusia nah sekarang yang heran senjata perang dinaik-naikkan terus dengan nilai uang triliunan dolar termasuk nuklir tapi rakyat kelaparan buat apa buat apa buat apa kita butuh kita butuh dengan kondisi nilai basah nilai nilai gisi yang baik sehingga tidak sehingga daya kekuatan covid terhadap covid salah satunya adalah imun kita makanan gisi makanya gisi yang bagus menurut lu menurut lu covid gimana perkembangannya di dunia pengamatan dari lu covid harusnya segera berakhir sekalipun pada kondisi ada namanya fase 2 dan 3 ya yang ada yang akan terjadi ada gelombang ya tapi yakinlah bahwa kita semuanya bahwa covid dengan peran kita semuanya ke laut juga disana juga satu peran apa yang akan mengakhiri sebuah covid kemaren di hubungi tuh sama tim tim�� dan polisi ya WAO itu kan hanya subsisten dari log slapped itu sub sterm youtube jadi itu sub sterm ya jadi tinggal modis seperti itu menurut meng Agre tin ... makanya covid apa dbbbcpd lebih besok ada pembicaraan berikut iya kita mungkin lebih fokus ke pembicaraan perdamaian dunia aja benar tapi saya penasaran juga nih iya, penasaran juga jadi yang pertanyaan saya tadi maksudnya barangkali Lord ada saran masukan atau apa buat anak-anak STM di jamaica sekarang itu agar tidak terjadi tawuran gimana Lord? iya jaminat untuk penukti tidak dilendakkan dan kemudian kaitannya perang tadi perang di negara manapun pemerintah manapun ataupun dengan perang pribadi tidak boleh dilakukan kenapa? karena perang itu ada syarat-syarat bukan merebutan mulut apa kalau disini mulut doa? perban bukan bacot doa bukan begitu tapi perang itu harus ada syarat ada maklumatnya ada jaminan tanahnya jadi kalau misalnya Israel, Palestine itu perang juga tidak boleh karena tidak memiliki tanah itu masih kedua itu oh dua negara itu? tidak ada tanahnya itu harus sebagai jaminan jadi aslinya tanah itu tanah syarat? di mana negara pun itu berada dengan kode gini negara itu ada aturan tidak ada kalau pemerintahan atau negara berperang karena mereka tidak ada pemilikan tes tanah oke? tanah itu kedaulatan oke? kedaulatan itu yang memiliki kecil hukum akhirnya jadi banyak kalau dibahas itu adalah menyambut soal negara-negara jadi kalaupun sekarang berseteru apalagi bacot-membacot bahasanya ya itu tidak usah kalau tidak ada jaminan apa-apa kalau Alaska sama Jawa Higa mau perang harus ada maklumat harus ada yang dijaminkan baru mau perang-perang bisa ada perangnya panco menang siapa nih? ah iya itu dia maksud saya maksud saya jadi yang terjadi sekarang ini STM tadi juga tidak boleh mereka itu sesuai saudara anak-anak itu ngapain maksudnya sebagai bapak perdamaian dunia adakah langkah Lord buat mengatasi masalah yang kecil lah ya pastilah pastilah mereka ini tidak boleh hidup di bumi se-NADW hmmm nggak boleh semua ada tata aturan hilangin ego gitu maksudnya hilangkan ego nafsunya juga jangan langsung amarah iya kan mereka ini kemudian tanamkan jiwa nationality tanamkan jiwa nationality itu begini bahwa kita ini bersaudara itu terapkan untuk saling menghargai untuk saling peduli untuk saling mencintai makanya nggak ada dong keributan di STM tadi ataupun anak-anak tadi pastinya maik ada-ada aja iya kemarin makanya kenapa begitu karena ada di depan kantor gue di depan keduban di depan manjur loh manjur iya kan kebetulan hari ini gue balik ke Indo ke Tepulut ya gue tanya ada solusinya jadi solusinya itu tadi coba kita mau melakukan tentang tadi jiwa kita tanamkanlah untuk saling menghargai iya 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 untuk saling menghormati untuk saling mencintai saya kira nggak ada peperangan yang ada bagaimana mendukung dari jamaica ke ke sini ke sini Alaskan tapi kalau misalkan misalkan kalau misalkan contoh misalkan di jamaica kayak ada perdebatan politik apakah bisa dibilang itu perang juga kalau soal perdebatan itu bukan perang bukan itu adalah soal soal apa namanya perbedaan keindahan dalam sebuah perbincangan atau dalam sebuah olahan ilmu nggak apa-apa itu laksanakan begitu udah ketemu bukan hal-hal ya udah harusnya selesai jadi kalau perdebatan di meja di forum itu hal biasa dan memang harus begitu bila perlu ini pun nggak apa-apa kalau dalam berdiskusi mana apa-apa yang penting setelah diskusi harusnya iya rakyat lo di Alaska ini di pertanyaan dari ranting ranting rawabundu yang di Alaska dia bilang kok tolong tanyain lo itu kenapa Atlantis bisa hilang oh itu ada cuma cerita film Atlantis hilang yang dimaksudkan itu adalah Atlantiknya adalah di pusat bumi Atlantik itu adalah Bandung sebagai pusat pemerintahan dunia dipindahkan diselah perang dunia kedua maka diceritakan dalam film Atlantik yang hilang artinya bahwa kekuasaan daripada kekuasaan pemerintahan dunia dipindahkan ke Sono di negara tetangga lain sono no tapi aslinya daratan yang tenggelam itu aslinya ada di Bandung bukan Atlantis yang dimasukkan ke Sono oh jadi harusnya Indonesia betul jadi kalau masih bahas itu lagi makanya daerah 0,0 km dihitung dari sini negara lain mengikuti oh di Bandung dari Indonesia pertama 0,0 km ukuran pusat pusat coba perhatikan pertama kali pos dan telekomunikasi di Bandung dibuat kantor dunia ini sepuluh gargir lain itu Bandung pos iya tapi kalau Washington di sini kita juga ada nih enggak salah-salah semuanya adalah miniatur dari sini ini kok kerintah dari sini melampaunya merpati juga enggak tuh di situ iyalah semua merpati sekarang antor posen giro jadi itulah gedung sate oi iya bener terus tadi beratkan dengan kereta api pertama kali dibangun di Bandung di Bandung di Bandung di Bandung Bandung Jakarta di Bandung di depan siapa yang berhintang resah itu? siapa yang berhintang resah itu itu yang orang harus ingin dari sini ketika itu luar bukan mereka yang membangun sebagai alih-alihnya tapi kenapa? siapa yang bayar? siapa yang bayar? itu nanti kita bicarakan lagi kemudian lagi ya banyak nukril nukril pelan 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 nuklir artinya pusat nuklir dibangun juga di Bandung di bandung di ruang di sana ada kantornya sampai hari ini itu aktif loh? aktif untuk menggunakan satu surat rekomendasi hak paten semuanya ada di sana jadi kalaupun Rusia ya pokoknya kota Bandung itu ada kalaupun Rusia sekarang buat lukir itu dari sini? oh di legalisir itu? iya, hak paten terus banyak, banyak semua konsep NASA juga ini loh NASA itu ke bulan, ke Mars itu cekal bakarnya, NASA itu bisa ada gimana? NASA itu juga koraj ke manusiaan sebenarnya tapi persoalan lu Jaitan sampai ke bulan ya nggak ada lah, teknologi sampai hari ini juga itu kan tapi manusia bisa ke sana itu lor nggak percaya dong? yang rencananya ada traveling ke bulan itu? iya, nanti travelnya ke studio terakhir ujung-ujungnya oh, disiap gitu? waduh, baru tahu gue ibu-ibunya dan lor dari sana ke sana sekarang teknologi bisa di lapisan atmosfer bisa ke sana dari mana akalnya juga jadi yang harus ya apa ibu? tembus gitu atmosfer biasanya pertanyaannya yang baru mereka atau orang-orang lu tadi membuktikan ini saya lu bisa buktikan bahwa itu tidak sampai di bulan pokoknya ujung-ujungnya di studio kok iya bener-bener buat apa ada teknologi kayak ituh cekat penguang masalahnya tapi lo cuti penguang, cekor �ong tidak sampai ke sana lah lu ceri komunikasi nggak salah satu orang terkaya di duniaοιamaan mas apa? YEAH, itu semua soal biasa dia suka nelfon lu ya? yah mau nelfon mau bertemu mau apa biasa berarti lo buat gram-banyak bahasa dong? ya sedikit biasa makanya Sunda itu ada nama hari dan hari minggu itu hari matahari hari kaisar karena karena itu disebutnya hari Sunda tadi kan bacaannya iyee mau inglis misalkan mau British ataupun Arab deg enggak ada hari aja udah hari di masa masehi aja ada adanya dari Sunda berarti nama-nama hari di dunia itu Sunda dari Sunda jika bakal ya Sunda makanya ada Sunda Sundai Sundari minggu hari kekuasaan iklan minggu bacanya sandai bacanya sandai kemudian baru kepada yang lain kan mandai hari bulan sardai hari bintang itu jadi Stardai orang-orang jawab prei 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 oh prei prei semuanya dari sini prei ibadah maksudnya prei ibadah maksudnya prei libur prei prei cuman akhirnya karena itu Mas Sehi yang diakui sebagai apa namanya sebagai Mas Sehi atau Mas Sehi kan diakui Mas Sehi ada Hijriah kemarin juga Imlet Hayabisan Nasional itu itu juga Lord yang berjuang itu yang merancang yang apa dan akhirnya merusakkan yang diselan oleh Pro Gus Dur oh Gus Dur kan awalnya kan awalnya nih Gus Dur banyak pemerintah saya sama Amin Rais oh iya maksud saya waktu pemerintahan Gus Dur iya Gus Dur yang ada tangani tapi yang gagas Lord nih yang biaya yang pertama juga Lord semuanya Lord eh supaya itu umum pelaksana daripada dukungan Imlet biaya yang bisa nasional betul waktu termasuk Ari Santri Irapusno itu dulu saya bawa acara saksi Sain Hotel Jaya yang disuai dikasih yang akhirnya masih kuat masih inget saya tangan 17 Desember tahun 2000 Lord membiayai untuk acara ini ya teman-teman jadi Lord ini bukan cuma sekadar adu bacot kalau misalnya tinggal menantang nah nih Mas Amin harus memusahakan karena itu EPR maka itu ada dukungan-dukungan negara juga sebelum Mas Amin nyambut ya atau misalnya dia nyambut saya ya kan orang lupa lupanya sekarang Lord baru-baru muncul sekarang oh dia mau kentang Lord maksudnya enggak jadi sebagian teman-teman di Jamaica kok maksudnya mempertanyakan Lord maksudnya bisa dibukti enggak nah di video ini Lord bukan sekedar cuma bacot kok ternyata Lord bisa ngebukin sampai tanggalnya tahu sampai venue-nya tahu apa segala macem makanya itu ada naga yang dikasih ampuh bukan mereka yang ngasih ampuh kita waktu acara itulah ampuh dari saya dulu yang ngasih awal awalnya baru Mas Amin Rais sebagai Ketuan BR diseruskan oleh DPR Mas Abartajub dan lain-lain tradisi ampuh itu gitu iya karena Lord pilih hadith ar-ansu'lan itu begitu gokil loh tapi yang muncul lagi iya malah bahwa sebaliknya ya ketika Imlek Haimsa Nasona misalkan ada pernah kejadian zaman itu terus belum Mbak Jokowi malah Presiden kasih ampuh ngapain yang malu-malu ini hmm ngapain itu juga sih iya sementara yang disebut penyatakan Ratu Imlek iya 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 tidak selesai itu Imlek sama Tuhan yaudah kan nanti gak usah itu ini berasalah teman-teman dari Alaska kan kok itu tolong sampaikan karena ini dari ranting Alaska buah batuk nanti bilang kok itu kalau kereta api dari Bandung mobil itu dimana diciptain mobil 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 awalnya kereta api jadi jalan kereta api dan stasiun di Bandung realnya gitu ya kalau mobil Lord begitu pun berikan sisi mobil kalau mobil dibangun ada proposisi bukan disini itu dimana kalau mobil di Jerman oh mobil di Jerman oh Messi dan kawan-kawan ya motor kan motor ada di ada di ada di di Bandung juga kalau motor kalau motor bukan di Bandung enggak kalau motor itu kan sepedanya di Jawa memang kalau sepedanya di Jawa iya Mr. Pete hah Mr. Pete itu kalau di Jawa sepeda namanya Pete oh Mr. Ondel salah satunya oh iya Pete Ondel iya Pete alai Pete itu ada ya posisi London di Eropa juga akhirnya Jepang juga Jepang itu kan panjangan dari Amerika sebenarnya kalau misalkan kita balik lagi nih Lord maksudnya dari Jamaika juga menanyakan karena Jamaika itu terus terang perang-perang cuma persenjataan agak kurang maksudnya persenjataan itu kayaknya awalnya dari Bandung juga kak atau awalnya gitu loh kalau persenjataan kaitan dengan misalnya Perang Bandung yang kedua tetap diatur persenjataan itu dari Bandung dari Bandung juga awalnya kayak AK-47 apa segala macem yang dimaksud apakah pindah ataupun dan lain-lainnya itu tetap termasuk dari Bandung dalam pusat persenjataan yang dibangun itu bukan milik daripada kita itu tetap ada di ada di dalam artian pengaturan atas di hidup hidup pemerintahan dunia ya dalam artian juga ada security council dan defend council oh security council itu ada aturannya lah itu kontribusi lo terhadap PPP ya saat ini saat ini menunggu setelah proses PPP dekat waktu yang sudah 75 tahun masa yang harusnya pergerakan PPP ini harus diperbarui luar PPP makanya disebut tahun ini dan tahun 2023 dalam depan bagian tahun transisi makanya disebut oke tapi lo punya peranan dalam memilih ketua PPP ini pasti memiliki peranan untuk memperbaikin untuk PPP saat ini dan ke depan UN ya United Nations ya United Nations tapi kalau buat kalau buat yang sub-subnya kaya N udah selesai kalau untuk misalkan sub-subnya kita gak bicara perang gak bicara apa segala macem yang masuk ke ekonomi juga itu kayak kayak semacam acara olahraga dunia gitu itu termasuk gak? itu dibiayain juga oleh internasional luar raganya dibiayain oleh internasional seperti Viva dibiayain termasuk terkaitannya dengan tadi bola-bola makanya yang mendapatkan negara-negara yang mendapatkan sebatu internasional berkaitan dengan itu polanya pasti bagus itu dari law andil bagaimana mewarnai pada proses perjalanan semua tadi itu kan di Dewan Ekonomi UN salah satu unit bagian ada UN ada WHO ada jadi PBB itu itu kan ada security council defense council ada Dewan Vasti Dewan Vasti ada yang disebut apa namanya gabungan ada Dewan Ekonomi Dewan Ekonomi itu ada Viva ada WHO ada UNCR inilah PBB itu dibuat setingkat kingdom oh itu mereka dibawa-bawahnya lagi gitu ya iya 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 semua yang mengurus dunia itu bawahannya mereka ada aturannya dan itu itulah itulah dibuat pemerintahan setingkat kingdom sebenarnya pemerintahan setiap organisasi yang dibangun ada security council dan defense council berarti pemerintahan oke oke begitupun ASEAN ASEAN itu bukan hanya kumpul-kumpul negara itulah bentuk pemerintahan juga itu jika lemakannya gimana ASEAN dulu bisa berdiri oh itu adalah pergunaan sel peranan dunia kedua terkaitan diambil dari tanah tanah yang diambil dari daulatannya dari tanah belum kering belum kering masih basah tanah belum selesai yang diambil disewa oleh Belanda kok disewa itu ya dari zaman juta masih lembek kanannya bukan bukan lembek artinya penesahannya itu dari sana sampai ASEAN ya sampai Birma sampai Filipin Thailand terus Indonesia itu sendiri itu adalah tanah belum kering itu dasar hukumnya waktu saat itu yang menyerahkan kepada tatanan ini kata-kata ASEAN dibentuk Pak beliau itu Pak Adam Malik yang menyerahkan mengantarkan makanya ada 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 di sana yaitu Thailand ya ada tetap ada semua berhubungan tapi kemaren terakhir alasnya juga nanya itu kok lo serangga tidak tampak di TV saat Pak Adam Filip meninggal itu alasan sebenarnya itu terlalu banyak rakyatnya ya terlalu banyak 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 sepertinya tahu tapi saya laki-laki di dalam tapi merasa tapi karena sudah dienang oi ada yang saya sudah hilang berakhir berakhir sudah tidak ada waktu berakhir tidak berakhir dan berakhir dengan semua dunia sekarang dienang dienang saya berharap baik rakyat jamaica, rakyat alaska dan sebagainya dan seluruh rakyat sebumi mulai berhemat sekarang karena dekat waktu ini masih ada masa transisi waktu saat ini apalagi setelah ada terus covid juga tetap harus diperhatikan sesuai dengan protokolen seperti kita tadi masuk ke sini kan juga diprotokolen dulu jadi dengan kondisi ini tetap diperhatikan dan ada mungkin juga pencegahan mungkin resep load dan pencegahan ya bagaimana mengatasi covid untuk pencegahan ya tadi dengan makan yang cukup, setelah cukup dan makan yang cukup gizi ya jangan masalah-salahan sekarang masalahnya harus ada solusi itu berarti kalau di alaska mereka request nasi uduk gak dibawa tuh? mungkin bisa kita import kali ya? nah itu bawang dan sekali-kali satu hari lah makan bawang juga itu bagus buat kesehatan kita itu juga untuk pencegahan covid bisa bawang merah? bawang merah bawang merah di Indonesia ini 70% itu buat produksi dunia ada di Indonesia jadi di Indonesia 70% nya adalah di covid dari 30% itu terbagi 20 daerah yang menanam bawang dan itu bawangnya bagus bagus sampai sekarang pun luat ya? sampai sekarang itu juga dimakan bagus untuk pencegahan itu yang di ekspor itu dari sana? ya ekspor juga dari sana kita juga import bibit saat ini masih oh bibit tapi di luar juga maksudnya? dulu banyak yang di import dari Filipina tapi sekarang bibit kita udah punya ya bibit per label yaitu bawang kemudian yang lain-lain gak banyak wang ekonomi kreatif ekonomi UKM nah yaitu ini layak untuk loading nih ya itu harus dikembangkan dalam artian sebenarnya untuk situasi baik keadaan inflasi atau devlasi keuangan dunia yang apa namanya yang tahan terhadap pengaruh akibat tadi ya devaluasi maupun inflasi sebenarnya UKM dan operasi betul betul karena UKM di Alaska itu selimut dari bulu domba itu lagi lumayan itu UKM juga mungkin bergaya juga betul usaha kecil menengah usaha kecil menengah usaha kecil menengah iya sendal yang ada karet banknya itu di Jamaica sekarang lagi trend maka ini kembangin iya ini juga hasil-hasil UKM KM semua kalau ini coba turun dari dari urban semua nih iya ini kan buat UKM kaos-kaos ini bagus kembangkan ada lagi gak bapak Oanda yang mau ditanyain kira-kira coba dari dulu kenapa kaosnya modelnya begini aja dan begini aja ya nah kalau di haraskan jujur lagi nge-trend itu dengan butung tapi sebelah iya 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 betul jadi ini gak panas karena mereka lagi trend dayu pakisan dayu iya iya mobil disana kan juga masih engkol jadinya gak terlalu keringat nah mereka kan di taman mini itu loh di alaska masih kayak gitu tapi yang ini apa dibuat ya dibuat dengan coba masukkan apa tuh iya kaos-kaos yang lebih apaan gitu ya apaan contohnya gila misalnya mungkin kalau model misalkan apa sebuah frame apa ya sekarang tidak cukup mungkin gambar ya kok kata-kata juga bisa misalnya kata-kata berlian load lempel disini jadi untuk dailing-dailing oleh generasi oh jadi ada ada clothing kata-kata dari load misalkan kata-kata bukan mutiara lagi ini kata-kata berlian 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 lagi berlian kemarin saya dengar di bosowa itu ada orang penemuan berlian segede lumayan itu bener gak kira-kira ya bener aja bisa soal berlian segede itu pun ada yang pernah melihat langsung iya yang segede ada juga hadir disini ada ada ya segede ini berlian juga jadi berlian itu yang dimaksud banyak apalagi di Indonesia di Indonesia itu banyak kambang berlian sebenarnya dimana ada ada apa namanya banyak gunung berapi itu itu kan proses sejutaan tahun dari ledakan pada proses bumi ya itu kan bumi ada namanya dinuklir dinuklir bumi itulah tadi ada ini gunung apa dan sebagainya jadi itu budu padu mulia yang dalam hal dari si termasak dengan itu di Indonesia banyak kalau mau ya nanti lo kasih tau lah dimana dimana untuk membangunkan untuk membangunkan Indonesia ekonomi besok itu yang jadi presiden ya berfikirlah sekarang Indonesia bagaimana bayar utang dan membangunnya tanpa utang banyak sumber-sumber alam yang kita bisa gara betul bener bener jadi kalau presiden terus mikirin utang terus aja iya bangun juga masih terus utang terus gimana cuman jangan bikin negara lah pemerintah jadi kan pengusahani iya kalau mikirin utang terus dan kemudian ngandungnya utang terus dimana bener bener jadi lo punya ibu siapapun lah nanti lo hadir gak di final Eropa ini insya Allah hadir hadir ya hadir ya pilihan lo siapa tuh cuman negara mana kira-kira pasti saya ada lah nanti pokoknya semuanya kan ada lah orang asia nih ya tapi lo udah ada tahun jagoran nih ya lo udah tambah basket gak NBA ya lumayan juga sebenernya Indonesia olahraganya juga bisa tapi gue pernah lihat juga di youtube kayaknya emang agak samar kayaknya sih itu lelort loh jiji kaya gue bener iya bener lelort apakah bener tapi gak tau juga ya cuman pas kalian bola dia terbang gitu lelort lelort jadi pesan-pesan untuk rakyat lelort di dunia nih buat lelort di dunia iya baik semuanya ya seluruh makhluk dan wabil khusus adalah makhluk bumi kita ini manusia jadi saya pesan lelort tuh bukan hanya manusia tapi itu pesan aja seluruh makhluk dan juga khusus wabil khusus-khusus adalah manusia yang yang jelas merajai dari semua kehidupan makhluk dan alam ini yang merajaikan manusia dipesankan cobalah memulai menyatukan kekuatan kita bahwa niat kita saling bisa menghargai menghormati dan saling peduli bagaimana mewujudkan pada proses tujuan hidup kita pasti tujuan hidup kita adalah pasti menuju pada proses kebahagiaan itu yang artik itu yang harus kita dapat nah nilai kebahagiaan ini adalah tidak bisa diwujudkan oleh sendiri sadarlah bahwa manusia ini harus saling bergampingan membantu dan bergampingan nah pesan saya itu jangan ada konflik apapun sekarang kalau ada artis-artis sekarang yang lagi ribut-ribut juga apalah aduh cangg teman tahun-tahun bacot ya damai aja ya segera akhiri lah betul karena itu jangan sampai menturun tangan ya yang pada konflik-konflik itu nanti apa cakepnya diapain ya di jumlah 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 jadi ini tidak bisa berkonflik masih kita ada bisa dengan dengan bisa kreatifitas ya kalau kurang-kurang selalu KM datang ke sini siap kalau masih kurang duit lagi datang nge-log siap lho 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 iya siap lho jangan lupa selalu dengan protokol eh protokol 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 dan jangan lupa juga jangan sampai bertahan di rumah tapi kalau juga kelaparan di rumah ya mending juga kita maini perjalan di luar dan dengan protokol ikuti ya betul iya siap lho saya habis ini ada flight langsung Pak Raskar saya juga jangan lupa itu anunya sudah kita siapkan di melalui alim oke siap oke teman-teman kita nyamuk lagi buat episode berikut thank you mulia jaya jaya